Halo apa kabar semuanya khususnya kelas 9 Pak Mulher ini masuk di latihan 4.2 Kita masuk ke nomor 5 ya Kita baca soalnya Perhatikan gambar di bawah ini Titik O adalah pusat lingkaran dalam dan lingkaran luar AB adalah garis singgung Dan titik P adalah titik singgung pada lingkaran kecil Dengan menggunakan kekongronan segitiga Tunjukkan bahwa titik P adalah titik tengah AB Mari kita lihat terlebih dahulu gambarnya AB itu pasti tegak lurus dengan OP Ini adalah sifat garis singgung lingkaran ya Jadi semua garis singgung lingkaran Itu akan selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran yang disinggungnya Jadi kita akan mengatakan bahwa disini OP itu tegak lurus dengan AB Oke ini sifat ya Sifat garis singgung Oke lalu kita akan menunjukkan bahwa titik P adalah titik tengah AB Dengan kekongronan ya Kita akan perhatikan gambarnya Disini kita lihat Titik atau garis OB OB itu akan sama dengan OA Ini adalah jari-jari Oke Lalu OP Ini berhimpit Kemudian sudut Sudut APO Sama dengan sudut BPO Ini 90 derajat Karena tadi Sifat ya Sifat garis singgung lingkaran yang tegak lurus dengan jari-jari Lalu Ini memenuhi kriteria Sisi Sisi Sudut Ini adalah sifat Ini adalah kriteria yang khusus Dimana Dua segitiga Yang diketahui Sisi miringnya Dan Salah satu sisi tegaknya Sama Maka dia akan Dikatakan sebagai Dua segitiga yang Kongruen Jadi ini merupakan Sifat Atau kriteria ya Kriteria Ini Kriteria Kriteria Khusus Ya Lalu Dan pertanyaannya Karena Segitiga O AP Itu Kongruen dengan segitiga O Segitiga O PB Maka Maka ya AP AP Akan sama dengan PB AP akan sama dengan PB Sehingga Sehingga Titik P Ada Di Titik Tengah AB Nah begitu Oke Jelas ya Lalu Nomor 6 Pada segitiga ABC BM Tegak lurus dengan AC Ini sudah ada siku-sikunya Kemudian CN Tegak lurus dengan AB Ini sudah ada siku-sikunya Panjang BM Sama dengan CN BM Sama dengan CN Oke Tunjukkan bahwa BC M Dan segitiga CBN Itu Kongruen Ya Kita lihat Gambarnya Dari segitiga Di samping Ya Ada semut nih Kita ketahui Disini yang Dari soal saja Ini BC Ini Berhimpit Oke Lalu BM Sama dengan CN Ini Diketahui Ya Ketahui Kemudian sudut BMC Sama dengan Sudut BNC Ini juga Diketahui Jadi Ini memenuhi Kriteria Sisi Sisi Sudut Ini sama dengan Nomor berikutnya Ini adalah Kriteria Khusus Ini Kriteria Khusus Khusus Segitiga Siku Siku Oke Jadi khusus Untuk segitiga Yang Siku Siku Kenapa Karena Ini hanya berlaku Untuk segitiga Siku Siku Ini saja Tidak berlaku Untuk segitiga Sembarang Ya Kemudian Nomor 7 Kita lihat Titik M Adalah titik Tengah Kr Oke Diberi tanda Garis XM Dan JM Masing-masing Tegak lurus Dengan PK Dan PR Oke Sudah ada Tegak lurusnya Panjang XM Dan JM XM Sama dengan JM Buktikan Bahwa Segitiga KMX Kongruan Dengan Segitiga RMJ Oke Ini sepertinya Juga sama Dengan Nomor 5 dan 6 Ini masuk Kedalam kriteria Khusus Kita lihat Ini Salah satu Sisi Siku-sikunya Itu Sama Ini ya Oke Nah Lalu sudut Ini berarti Kita akan tuliskan lagi Ini MR Ini sisi miringnya Sama dengan MQ Ini Diketahui Oke Kemudian MX Sama dengan MY Ini pun Diketahui Oke Lalu Sudut M YX Sama dengan Sudut M X X K Ini juga Diketahui Ketahui Ini memenuhi kriteria Sisi 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 Sudut Ya Begitu ya Sisi-sisi Sudut Ini merupakan Kriteria Khusus Khusus Sama ya Kriteria khusus Segitiga Siku Siku Ya Begitu Selesai Kemudian Nomor Delapan Nomor Delapan Diketahui SR Dan PQ Ini Sejajar Sudah diberi Tanda panah Ini Menunjukkan Sejajar Lalu OP Sama dengan PQ OP Sama dengan PQ Q Ini OS Sama dengan OR Ya Artinya PR Akan sama dengan SQ Ya Karena PR Sama dengan SQ Maka Trapezium Ini adalah Trapezium Sama Kaki Sudah Pasti ya Kita beri Tanda Nah Itu merupakan Sifat Oke Kemudian Ada pertanyaan Ada berapa Pasang Segitiga Yang Kongruen Sebutkan Dan Buktikan Kita akan Tuliskan Kita naikkan Dulu ya Kita lihat Yang pertama Adalah Kelihatan Disini Segitiga P O S Itu Akan Kongruen Dengan Segitiga Segitiga Q O R Oke Lalu Segitiga PRS Akan Kongruen Dengan Segitiga Q SR Ya Jadi Satu Ini Sama Ini Kemudian Yang Besar Nah Satu Lagi Adalah Segitiga P Q S Itu Akan Kongruen Dengan Segitiga P P Q R Oke Lalu Kita akan Membuktikan Memenuhi kriteria Apa saja Yang Kita maksudkan Ini ya Kita amati Kembali P O S Ini ya Kemudian Dengan P O Dengan Q R Ini Ini Sisi 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 Berarti Kita akan Tuliskan Ini langsung Saja Bisa Ditulis Kalian Bisa Tulis Lengkap Sisinya Ini akan Memenuhi kriteria Sisi 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 Ya Oke Jadi Terbukti Bahwa Ini adalah Kongruen Kemudian PRS Sama Panjang Kemudian Ini Sama Panjang Lalu Ada Yang Diketahui Sudut Disini Ya Sudut Ini Akan Sama Dengan Sudut Disini Oke Jadi Untuk Sekitiga PRS Dan Sekitiga KRS Lalu Akan Ada Sudut Lain Ini Sama Dengan Sudut Ini Apa Namanya Ini Namanya Dalam Berseberangan Ini Namanya Dalam Berseberangan Sifat Kemudian Kita akan Mengatakan Bahwa Mereka Sama Panjang Itu Kita tuliskan Boleh Ini Sudut Sudut P RS Sama Dengan Sudut Mana Tadi Ini Sama Sebentar PRS PRS Kemudian Sekitiga KRS KRS Yang Sama Adalah Oh Sebentar Ini Sepertinya Kita Tidak Menggunakan Itu PRS Maaf Saya Agak Salah PRS Sama SR Ini Berhimpit Kemudian PS Juga Sama Dengan GS Ini Artinya Sama Dengan Yang Pertama Sisi 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 Sama Ya Oke Sama Ini Lalu Yang Ketiga Sekitiga P GS S P GS Yang Agak Besar Dan Sekitiga P QR Jadi Kita Akan Lihat P Ki Itu Berhimpit GS Sama Dengan PR Kemudian PS Sama Dengan QR Artinya Ini Juga Akan Memenuhi Kriteria Sisi 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 Ya Oke Selesai Lalu Nomor Sembilan Apakah Dua Segitiga Yang mempunyai Tiga Pasang Sudut Yang Bersesuaian Sama Besar Pasti Kongruan Jawabannya Adalah Tidak Ya Tidak Pasti Ya Begitu Ya Ini Jawabannya Adalah Tidak Pasti Dua Segitiga Mempunyai Tiga Pasang Sudut Yang Persesuaian Kita Coba Gambar Misalkan Ada Segitiga Nah Seperti Ini Lebih Besar Siku 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 Kemudian Disini Besarnya Adalah Nokta Disini Juga Nokta Ketika Ini Besarnya Disimbulkan Dengan Silang Disini Juga Silang Tiga Sudut Yang Bersesuaian Ini Sama Besar Apakah Dua Segitiga Ini Kongruan Tidak Jadi Ini Tidak Kongruan Begitu Tandanya Ya Oke Kalian Bisa Ambil Contoh Segitiga Yang Lain Yang Selain Siku Siku Bebas Ini Hanya Salah Satu Contoh Ya Tidak